Teman Alinea, ada beberapa informasi yang menjadi pertanyaan publik dalam 20 jam terakhir. Nah, agar tak ketinggalan informasinya, kami merangkumnya untuk kamu. Dan berikut beberapa informasi yang menjadi pertanyaan publik dari kemarin hingga pagi hari ini. Pertama, Ridwan Kamil sudah dapat surat dari partai untuk ikut di Bukum Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ridwan Kamil, sepertirasi dari metrotvnews.com, mengaku sudah mendapat tugas dari partainya untuk maju sebagai bakal calon gubernur pada pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024. Sementara, Kader Golkar Yusuf Hamka atau Bapak Alun berpeluang berkontestasi di Bukum Jawa Barat. Kedua, Daging Kucing di Semarang dijerat Pasat, hewan. Pria asal kota Semarang, Jawa Tengah yang mengkonsumsi daging kucing dan video yang tersebar di media sosial, saat ini telah ditapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Seperti diperlisi dari antara, pria 63 tahun itu dijerat dengan undang-undang tentang peternakan dan keselatan hewan. Atau tentang peternakan terhadap hewan. Ketiga, WNI itu dalam peternakan di Philadelphia dan terduga pelaku juga sesama WNI. Seorang warga negara Indonesia atau WNI di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat, peternakan pada minggu kemarin. Konsul Jenderal Republik Indonesia yang berada di New York pada hari rambu kemarin, keperilas dari PO Indonesia mengatakan terduga pelaku juga seorang WNI. Konsul protokol dan konsul KJRI New York, Sylvia Meriara Papahan, menjelaskan, baik korban maupun terduga pelaku sama-sama tinggal di kota Philadelphia. Namun belum jelas apa hubungan korban dan pelaku, maupun kronologi serta motif penikaman yang terjadi. Yang jelas, keduanya tiba di Amerika Serikat pada bulan Agustus tahun 2023. Keempat, APTBI sebut masyarakat lebih pilih belanja barang murah. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APTBI, Alphonsus Wijaya, seperti dirasai dari bisnis.com, mengatakan gejala melemahnya daya beli masyarakat menengah ke bawah makin nyata. Menurutnya masyarakat cenderung memilih belanja produk-produk dengan harga per unit yang lebih murah. Dia merujuk pada penjualan retail-retail di pusat belanja yang saat ini cenderung tumbuh besar pada kategori produk murah. Misalnya saja retail mini-show, kakafe, dan mistar DIY yang menyediakan beragam aksesoris dan perlengkapan rumah dengan harga terjatuh. Nah, teman-teman, demikian beberapa informasi pilihan kami. Semoga bisa menambah informasi kamu untuk hari ini ya. Jangan lupa untuk terus pantau informasi terkini melalui sosmed alinea.id dan jangan lupa juga untuk share, like, dan subscribe channel ini ya.